Sebuah suara baru menyambut manusia di pinggiran kota Paris. Studio penuh robot telah dibuka bertujuan untuk memperkenalkan manusia ke generasi baru robot yang memiliki emosi. Mesin-mesin ini dikembangkan oleh perusahaan robot Perancis Aldebaran. Mereka dapat mengobrol, menari, dan berdepan dengan para pengunjung di minggu pembukaannya itu. Dua robot yang didesain mirip dengan manusia tersebut bernama Now dan Paper. Saat ini mereka masih disediakan untuk penggunaan profesional dan pendidikan. Tetapi CEO Bruno Maisonnier berharap akan masa depan di mana mereka akan menjadi sahabat baik manusia. Maisonnier berkata, model robot yang sekarang merupakan titik permulaan. Mereka tahu jika seseorang di depan mereka senang atau tidak. Tetapi senang atau tidak, sedih atau marah, mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu apakah itu positif atau negatif, yang tidaklah terlalu buruk. Dan membuka banyak kemungkinan. Sedikit demi sedikit dengan kami atau yang lain di dalam komunitas, kita dapat memperluas ke berbagai jenis emosi. Maisonnier menjelaskan bahwa para robot dibuat untuk bersikap ramah dan lucu, untuk memudahkan manusia dalam hubungan emosional dengannya. Sebuah hubungan yang nyata, tetapi dengan cara yang sama seperti dengan objek. Bisakah kita punya perasaan dan mencintai objek? Karena itulah pertanyaan, dibalik hal ini, sebuah robot adalah sebuah objek, sejenis objek. Ini adalah makhluk buatan tetapi tetaplah sebuah objek. Mereka didesain untuk hidup dan bergerak bebas, dilengkapi dengan 25 sensor agar tidak menabrak benda lain. Perusahaan berkata paper dapat beroperasi selama 12 jam, sebelum perlu diisi ulang baterainya selama 6 jam. Robot-robot ini akan dijual ke publik mulai Februari 2015 dengan harga $1.900. Sampai jumpa di video selanjutnya.